Diduga akan melakukan tawuran, dua kubu geng motor di Tasikmalaya diamankan polisi. Dari kedua kubu petugas mengamankan sejumlah senjata tajam, pil dextro, serta minuman keras. Puluhan remaja tanggung yang sedang bergerombol di jalan Gunung Roy, kecamatan Tawang, Tasikmalaya, diamankan petugas Polres Tasikmalaya. Para remaja yang masih duduk di bangku SMA dan SMP ini merupakan anggota geng motor Brigis, yang sedang merekrut anggota baru dan tengah akan melakukan tawuran. Dari puluhan remaja ini, petugas mengamankan botol minuman keras oplosan. Sementara di jalan rumah sakit, petugas mengamankan puluhan remaja anggota geng motor XTC. Puluhan anggota geng motor ini juga tengah bersiap akan melakukan tawuran dengan geng motor Brigis. Dari tangan para remaja ini, petugas mengamankan alat pukul dari besi serta pil dextro. Mereka anak geng ya, salah satu yang kami amankan di jalan rumah sakit itulah dari XTC, kelompok XTC. Sementara itu yang di jalan peta itu dari kelompok Brigis. Sementara yang di Brigis itu, salah satunya itu kan seniornya itu ya, usianya masih 18 tahun. Dia mencoba untuk melakukan rekrutmen anggota-anggota yang masih usianya antara 13 sampai 15 tahun. Operasi ini dilakukan petugas Polresta Sikmalaya setelah mendapatkan laporan warga akan adanya tawuran antar geng motor. Para remaja yang merupakan anggota dua geng motor ini langsung diangkut ke mako Polresta Sikmalaya dengan dilakukan pendataan. Selanjutnya, petugas akan memanggil orang tua serta pihak sekolah untuk dilakukan pembinaan. Budi Fardiana melaporkan untuk NET.